walaupun nanti gak hujan besok pagi atau nanti malam pasti ada embun ya kita manfaatkan jadi kita pupuknya ini di waktu ya assalamualaikum teman-teman kita kembali lagi masih bersama saya di channel kali candi oke pada kesempatan kali ini kita memupuk tanaman odot yang kemarin sudah kita update pertumbuhannya ya itu kemarin sudah usia 10 hari tanamannya sudah lumayan tunasnya sudah banyak dan sudah mulai pada tumbuh itu seperti itu kita lakukan pemupukan ini pemupukan saya menggunakan pupuk orea saja karena kemarin tanahnya sudah kita gemburkan dan sudah kita campur menggunakan pupuk kandang walaupun gak banyak jadi akan saya tambah pakai pupuk orea pupuk orea ini sebagian itu sudah saya pupuk ya sampai sana itu sudah saya pupuk sebagian kita akan lanjutkan jadi pemupukan yang saya lakukan itu seperti ini kawan-kawan jadi memang harus telaten ya kalau kita ini apa tebarkan disini kena atau nanti nelesep di daun-daun seperti ini kalau kena panas pupuk orea itu bisa menghanguskan biasanya ya jadi saya pupuknya di tanahnya seperti ini memang sedikit harus telaten waktu masih posisi baru tunas begini seperti ini kawan-kawan nanti kalau sudah tumbuh subur banyak ya bisa kita tebar saja seperti kita mumpuk padi dan disini saat ini suacanya mendung kemarin beberapa hari yang lalu hujan dan sekarang mendung lagi muka-muka nanti ada grimis ada hujan sedikit jadi pupuknya bisa larut sampai ke tanah dan bisa segera di konsumsi sama tanaman jadi seperti ini saja kawan-kawan walaupun nanti nggak hujan besok pagi atau nanti malam pasti ada embun ya kita manfaatkan jadi kita pupuknya ini di waktu sore hari jadi misalkan nggak kena air pun nanti malam akan kena embun jadi pupuknya akan larut seperti itu kawan-kawan jadi seperti ini kita taburkan di tanah karena kemarin tanamnya itu satu baris itu isi dua dengan jarak sekitar 10 cm jadi ini bisa kita taruh di tengahnya seperti ini di antara tunas sebelah dan sebelahnya kawan-kawan dan kebetulan yang sebelah sana itu kemarin punya sisa apa namanya pupuk NPK Mutiara itu untuk yang sebelah sana tadi itu saya pupuk pakai NPK Mutiara karena cuman sisa ngabisin sisa aja kemudian ini yang belum saya pupuk ini saya pupuk pakai pupuk urea ya oke teman-teman jadi seperti ini ya pupuknya langsung di tanah saja seperti ini kita taruh di selah-selahnya atau di pinggirnya kalau misalnya teman-teman tanamnya satu satu stek aja itu ya jangan dikasih di atasnya kasih aja di tepinya seperti ini nanti biar pupuknya ngeresep sendiri itu yang saya lakukan untuk proses pemupukan kali ini teman-teman jadi kita pupuknya harus sedikit laten sambil jengking nih soalnya tanamannya masih pendek-pendek seperti ini teman-teman jadi ini sudah 10 harian itu sudah ada yang satu jengkal tangan lebih ya ini paling sudah kira-kira sudah ada yang 30 cm-an dan masih juga ada yang mulai bertunas oke kawan-kawan jadi proses pemupukan pada tanaman odot ini saya lakukan pada umur 10 hari nanti kita akan lakukan pemupukan lagi ya nanti mungkin kalau sudah agak tinggi kita pupuk lagi biar tambah subur dan bisa kita bikin bibit lagi dari tanaman yang kita tanam pertama ini oke kawan-kawan demikian dulu video kali ini nanti kita akan update lagi untuk pertumbuhan tanaman odot yang kita tanam sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati